Saya sampaikan sebagai calon gubernur, tugas pertama adalah banyak mendengar daripada banyak bicara. Harus dapat ilmunya dari orang-orang yang berilmu. Beliau ulama, tegaknya negara kan karena mendengar selalu ilmu ulama, agar pemimpin jadi adil. Nah tadi saya diceritakan tentang sejarah cakung, sejarah kolonial, sejarah tentang budayanya kan, termasuk pengetahuan tentang bagaimana kelak kalau takdirnya ada, di undang-undang DKJ itu sudah ada, tentang pemulihaan kebudayaan Betawi melalui lembaga adat, beliau mohon untuk diperjuangkan. Karena instrumennya ada tapi aksinya belum ada. Yang lain-lain lebih membahas tentang bagaimana Jakarta ini milik semua pihak, jadi tentang budaya Betawi yang selalu jujur, tentang makanan datang dari mana disebutkan, untuk menunjukkan setoleran itu, termasuk organisasi FBR sendiri, multi etnisitas, multi agama menunjukkan sangat terbuka. Dan bagi saya FBR juga bagian dari stakeholder dari Jakarta keseluruhan. Mungkin dalam membangun lima tahun ke depan itu gagasan saya itu mungkin hanya 30%, 70%-nya datang dari masyarakat. Nah saya lagi shopping gagasan, shopping masalah, karena tugas pemimpin kan menyelesaikan masalah dan mewujudkan aspirasi. Bahwa nanti bermuara pada dukungan atau tidak, dalam demokrasi itu tidak boleh ada yang sifatnya paksaan. Semua datang mengalir saja. Kalau suka, Alhamdulillah, kalau belum tidak ada masalah juga. Tapi yang tidak boleh berubah adalah sikap calon pemimpin untuk rendah hati belajar kepada mereka-mereka yang sudah lama di tempat ini. Saya kira itu tujuan saya ke sini, Alhamdulillah dikasih kue, dikasih kopi, dikasih pantun, macam-macam ya. Dan saya bahagia sesuai tujuan saya mencari ilmu dan juga memohon maaf ya. Seperti biasa, apapun itu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, karena kurang ilmu saja sayangnya. Terima kasih. Tadi saya sampaikan juga ke Pak Kiai, waktu saya mungkin 70 persen ngurusin orang miskin ya. Karena kejomplangan atau gap itu masih tinggi, sehingga harus dicarikan solusi-solusi. Ada anggaran RW 200 juta misalkan kan, kemudian ada kredit tanpa bunga, berbunga, tanpa agunan, pasar murah bulanan. Hal-hal yang dibutuhkan oleh ibu-ibu yang ada di daerah sini saya kira akan jadi perhatian. Tidak melulu tentang hal-hal besar di Jakarta. Mungkin saya, karena titipan aspirasi juga adalah pengentasan kekumuhan yang harus dipikirkan. Pak Kiai, hari ini kan KPUD sudah menetapkan 3 pasangan Bukitang ya. Artinya kan ini masa untuk belanja masalah kan sudah selesai, artinya kan pada kan depan Kang Imo sudah harus berkampanye. Ini rencana kampanye, ini akan kemana terlebih dahulu dan juga perlindungan seperti apa Kang? Ya, kita ada 4 teknik kampanye. Satu, belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu mau difoto ya? Tuh, nah itu satu ya. Itu satu ya. Kedua, mengunjungi toko, meyakinkan toko. Tuh, dua, tiga, bikin acara senam. Ibu-ibu kalau saya bikin acara senam mau? Tuh. Atau pasar murah mau? Tuh. Tiga, bikin forum. Yang keempatnya diskusi yang lebih kayak seminar, waktunya lebih panjang, sehingga menjelaskan lebih runut. Itu aja. Mudah-mudahan dengan 4 jenis bersosialisasi, pasangan Ridho, Allah Ridhoi untuk meraih kemenangan. Tapi untuk kemananya belum, kan? Apakah kebini di Jakarta juga atau kebini? Belum, nanti dikasih tahu. Nanti dikasih tahu. Tadi kan pas baru-baru datang, tadi kan pas baru datang langsung minta maaf tuh. Tadi juga baru-baru datang dijelasin kalau... Karena begini, banyak orang mengkonsumsi tentang saya dari media yang sebenarnya cuma sepotong-sepotong. Dan cenderung salah paham. Maka saya minta maaf. Kemudian saya terangkan tadi, menerangkan asal-usul, menerangkan program. Kan akhirnya jadi lebih paham. Dan itu mah adab aja. Kan kata ibu-ibu tuh ya, ngajarin anak-anak tuh selalu tiga. Minta maaf, minta tolong, terima kasih. Kan gitu. Makanya hari ini juga saya minta maaf, saya minta tolong ilmunya. Dan terima kasih dikasih kopi dan ilmu gitu. Saya kira itu ya. Terakhir-terakhir. Terakhir, Pak Cahe bilang untuk tidak memaksakan memanggil abang. Setuju, setuju. Gini, saya tidak menghalangi kalau orang lain panggil abang. Kan gak bisa maksa. Tapi saya sendiri, dari dulu, dari kecil ya dipanggilnya Akang. Jadi gak ada masalah. Kan Pak Jokowi juga. Dulu Mas Jokowi. Mas Pram juga, panggilnya Mas Pram. Saya dengernya gitu kan. Pak Ahok apa dulu? Pak Ahok ya? Pak Bang Ahok? Pak Ahok aja. Jadi, kira-kira gitu lah ya. Terima kasih. Ya gini, selama ketertiban itu adalah kewajiban ya. Kalau sudah namanya vandalisme, jawabannya sama. Jangan ada pelanggaran aturan, itu aja. Bahwa ekspresi orang beda-beda silahkan. Namanya demokrasi, tidak ada pemimpin yang disukai 100 persen. Tidak ada pemimpin juga yang dibenci 100 persen. Itulah sunatullah. Terima kasih, Hatunun. Karena beliau biar bagaimanapun, kalau misalnya lokasi jadi, ya masyarakat Betawi itu bagian dari kota Jakarta. Dan kebudayaan Betawi adalah kebudayaan inti kota Jakarta. Kira-kira apa Pak Eni, kita sama Pak Emel, mungkin ada aspirasi yang barangkali diharapkan ataupun dihidupkan kewajiban? Memaksimalkan amanah undang-undang daerah khusus Jakarta, terutama pasal 31, tentang kewenangan pemajuan kebudayaan. Bagaimana budaya Betawi itu menjadi prioritas, karena biar bagaimanapun dia sudah terbukti merekatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Jakarta. Kalau persoalan mendukung, FBR punya mekanisme sendiri, sebab anggota saya juga banyak fungsionaris partai. Jadi tidak bisa dengan serta-merta, saya secara jumawa memutuskan itu. Kalau persoalan kantip mas, saya akan ambil kewenangan saya untuk memerintahkan semua teman-teman, menjaga itu. Tapi kalau persoalan pilkada, saya harus bermusawarah. Cuma yang bisa dijamin adalah keamanan untuk ketika masyarakat ketika masyarakat? Ya, artinya kita mendukung pemilu aman dan damai. Saya kira saya tidak perlu panggil abang, karena sama seperti misalnya bebek, jangan dipaksa berkokok. Karena semua punya eksistensi masing-masing, tapi tidak lantas itu menjadikan sebuah hal yang tidak bisa bersinergi. Saya kira tidak perlu harus jadi abang juga beliau sangat menghargai Betawi. Sama seperti Pak Jokowi dulu ketika dia datang dari Solo, tapi kemudian pakaian Sadaria, pakaian Betawi menjadi pakaian resmi di Pemda Jakarta. Jadi tidak perlu memaksakan bebek menjadi ayam atau ayam menjadi bebek. Tidak perlu harus saya katakan bahwa Kang Emil harus ganti hari ini menjadi Bang Emil, kagak pantas juga. Tapi saya kira komitmennya bisa kita pegang. Ini kan kalau kejauhan satu-satunya terbanyak-banyak sinyak hati ya, dengan 200 tahun. Betul. Kalau persoalan pemenang, pemenangan saya bilang tadi, saya belum mendukung siapapun hari ini. Jadi yang jelas saya hanya mensukseskan bagaimana pemilu kada ini berjalan aman, damai, dan bermartabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.